Astagfirullahaladzim ini teman-teman kuburan si gadis sama si kakek itu lewat mana ya teman-teman lewat sini bisa nggak ya Coba ya saya udah bilang sama orang bawah aturan dari mana sebelum lanjut videonya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya mau tahu rahasia aku sepulang camping agar tetap aman dan jauh dari gangguan energi negatif maluk halus aku pasti rutin untuk mandi pakai air yang ditabur garam Rukiya Ashifah selain membersihkan energi negatif garam Rukiya Ashifah ini juga bisa memancarkan aura positif di wajahku dan banyak manfaat lainnya seperti mengatasi gangguan sihir santet rumah tangga tidak harmonis membersihkan tempat usaha dari energi negatif sering bermimpi buruk gangguan negatif yang menyebabkan amarah dan hilang kendali untuk teman-teman sebelum kejadian di atas terjadi ini pada kalian ada baiknya dicegah sebelum terjadi yuk order sekarang juga untuk merasakan manfaat yang luar biasa link pembelian ada di bawah deskripsi ya guys Hai suara apa itu teman-teman securiganya suara Nana ya Nana itu remaja yang ikut terbakar oleh bapaknya ini tuh yang baru masa teman-teman tadi bisa melayang gitu ngeri amat ya Nana kalau saya baca sih biasnya seperti itu ya teman-teman mau bau mau bau mau bau apa yo aku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nana Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Badannya gosong Disini nih Astagfirullahaladzim Apa tadi yang melayang ya Ya Allah Saya jadi parno ya Takut ini Eh siapa itu Siapa ya Astagfirullahaladzim 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 Jatuh Itu lemari bekas si Nana ya Anak remaja itu Ini ya Gosong dah Udah berjamur dia Tuh Sekarang di penuh semut nih Semut teman-teman Artinya keropos Dan ini Bangku tempat Si Nana tuh Kalau misalkan Dia lagi Nyantai Atau lagi ngapain Duduknya di Bangku ini Teman-teman Astagfirullahaladzim 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 Kakit saya teman-teman Bukan Allah Dari balik pohon Siapa itu tadi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tapi anehnya ini Gak diberesin ya Gak ada yang Ngerawatin gitu Bekas gebuk-bubuknya Saya gak ada foto ini sih Pas gebuknya masih Terbentuk Ciri gebuk gitu ya Teman-teman ya Huh Tolong Bunuh Bisa Tinggal di sini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Siapa itu Kalian denger gak suara Wah Astagfirullahaladzim Wah Astagfirullahaladzim Saya di sini tuh melihat energi yang negatif teman-teman Kalo saya Kalo saya Perhatiin Ini seperti Korin dari ayahnya Si Nana ya Karena Kuat banget Kental banget gitu Eh Kalian denger suara ini gak sih Kayak Benda dipukul-pukul Astagfirullahaladzim Orang lagi macul ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Orang lagi macul ya Duh Disana kuat banget lagi Gajinya teman-teman Nah depan saya kuburan banget lagi Astagfirullahaladzim 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 La ilaha illallah Itu hitam-hitam Ah Wah Serem banget ya Astagfirullahaladzim Hitam-hitam itu Semua teman-teman nampak tuh Tas bisa dimana ya Ngeblur Ngeblur Astagfirullahaladzim 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 Alhamdulillah Sampai jumpa bau ini gosong bau gosong teman-teman ahus saya teman-teman minum dulu dah saya saya tuh niatnya tadi mau pasang hamok teman-teman tapi ngeliat kondisi gubuknya ternyata kayak gini ya jauh-jauh teman-teman pohonnya siapa itu astagfirullahaladzim siapa itu ya kalau berani wujud kalian dengar suara-suara teman-teman suara mengeram tapi kebanyakan tuh dari arah sini tempat ini tempat ini mistis banget ya teman-teman kalian tau gak sih kalau misalkan orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini biasanya memang dia tuh gak tenang teman-teman dan dia meminta atau menuntut keadilan makanya dia masih suka gentayangan tuh korinya ya saya lapar teman-teman saya mau bikin ini deh bikin emi kerni kernih 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 jadi kalau udah di tempat kayak gini tuh enggak ada warung susah kalau lapar saya harus bawa ya minimal bawa mil ya kalau mau yang cepat instan gitu tadi saya dititipin pesan nama Pak kepala desa Neng jangan terlalu larut malam karena kalau terlalu larut malam yang ditakutkan berbahaya kata si kepala desanya teman-teman udah ada korban juga sih yang pernah kayak semacam nantang atau ujian nyali gitu bener di tempat ini tuh eksistensinya besar gitu sampai bisa mengambil korban cuman bukan maksud saya mau nantangin ya saya juga masih penasaran penyebab kenapa disini tuh jadi kental gitu energinya teman-teman tuh ini saya udah bawa kompor buat bismillah alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 bapak selamat menikmati 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 selamat menikmati